Detek deh tolong saya, saya diancam penagih pinjol. Ya bayar dong, ngapain laporan saya? Masalahnya saya gak pernah pinjol. Hah? Terus kok bisa diancam? Gimana ceritanya? Waktu itu... 20 juta! Akhirnya ngerasain menang loteri juga. Kok tiba-tiba kosong sih? Apa aku halus? Woy, cepat keluar! Ada apa ya? Ada apa, ada apa. Bayar hutang kau. Hutang? Hutang apaan? Nama kau dialarah kan? Umur 23 tahun. Iya bener, tau dari mana? Dari data pinjaman online. Sekarang mau bayar hutangmu, aku bakar rumahmu. Maaf bang, tapi saya gak pernah pinjol. Bacot! Semua aja alasan gitu. Giliran minjem manis-manis. Ada salah kesua, pinjemlah dulu. Giliran ditagi, amnesia. Sumpah bang, aku gak pernah pinjol. Aku gak mau tau. Besok aku kesini dan kau harus bayar. Ngerti kau. Jadi gitu ceritanya detektif. Syarat utama pinjol kan KTP. Jangan-jangan. Apa KTP Anda pernah hilang sebelumnya? Gak pernah detektif. Oh iya, waktu saya nerima transferan, waktu itu dompet saya jatuh. Tapi dikembalin sama yang nemuin. Isi dompet saya juga gak ada yang hilang. Oke, sekarang udah jelas. Peningpuan modus terbaru. Mbak, dompetnya jatuh. Ini punya kata kan? Iya bang, ini dompet saya. Makasih banyak ya. Apa-apa nih? Kamu ditangkap atas pengucuran data KTP untuk pinjol. Jangan sama nubu ya. Cuma nambil apa yang? Sebutin basoknya. Buruan. Iya, iya. Satu, dua, tujuh jam Pak, lima, enam. Jangan cek galerinya. Ada foto KTP kamu apa enggak? Bener, Pak. Ada KTP saya. Kurang aja. Kalau gak ada uang itu kerja. Bukan nyari KTP yang ditinjol. Kau dengar kan? Kalau gak ada butuh kerja. Bukan ditinjol. Cepat jalan.